Nah, generasi yang tumbuh di era 2000-an pasti cukup akrab dengan robot bernama Asimo ini. Robot yang datang dari negeri Sakura ini memang menjadi salah satu robot humanoid yang berhasil menarik perhatian banyak pihak di seluruh dunia, walaupun harganya tidak murah ya. Lalu seperti apa perjalanan panjang dari robot Asimo selama hampir 2 dekade ini? Saya akan mencoba membagikan kepada Anda momen-momen penting dari robot Asimo sejak debut publiknya di tahun 2002 silam hingga akhir hayatnya beberapa waktu lalu. Kita lihat dari yang pertama, sepak terjang inovasi Asimo. Tepat pada 20 November tahun 2000 menjadi hari lahir dari robot Asimo. Asimo merupakan singkatan dari Advanced Step in Innovative Mobility diperkenalkan ke hadapan publik usai melalui riset panjang hampir selama 2 dekade. Tepatnya dimulai pada tahun 1986. Nah, para peneliti Honda pada saat itu meneliti cara manusia bergerak mulai dari mempelajari rangka tulangnya hingga pemetaan posisi ruas tulang lutut hingga pergelangan kaki agar si Asimo ini dapat berjalan. Nah, pada tahun 1993 sampai 1997 dikembangkan purwarupa bernama P-series robot humanoid cikal bakar robot Asimo hingga produksi versi awal Asimo diciptakan. Nah, di tahun 2002 generasi pertama robot humanoid berbobot 130 kilogram ini menyapa halayak ramai dan saat itu juga Asimo sudah dibekali sistem kecerdasan buatan yang membuatnya dapat berjalan termasuk bisa naik tangga begitu serta berinteraksi dan juga bersalaman dengan manusia. Nah, lalu juga kita bisa lihat lagi usai di debut publiknya Nah, berbagai instansi pendidikan terkemuka di dunia pun juga ikut berlomba-lomba begitu mengundang robot Asimo untuk datang ke instansi mereka makanya sampai robot Asimo ini bisa tur keliling dunia. Nah, di tahun 2005 pun akhirnya menjadi tahun yang baik bagi Asimo. Asimo mendapatkan tempat khusus di Disneyland California. Para pengunjung bisa langsung ketemu sama Asimo ini di Honda Asimo Theater tepat di kawasan Disneyland dalam sebuah wahana pertunjukan yang bernama Say Hello to Honda Asimo. Dalam pertunjukan penonton dapat melihat langsung inovasi robot humanoid saat berinteraksi dengan para pemain di atraksi tersebut. Nah, selain Disneyland juga Asimo ini pernah hadir di talk show pada masa itu yaitu Live with Kelly and Michael. Tahun 2006 juga robot Asimo masuk dalam serial update 2056 The World in 50 Years. Serial dokumenter mengenai teknologi mutahir hingga tahun 2056. Prestasi yang diraih Asimo ini juga tidak lepas dari penyempurnaan fitur aktivitas dan sensor pengenalan objek Asimo pada saat tersebut. Dan pada tahun 2007, Asimo pada di generasi yang terbarunya ini sudah bisa lari, sudah tidak jalan lagi. Ia berhasil menarik gerak-gerak kagum para pengunjung Consumer Electronics Show yang diadakan di Las Vegas pada tahun itu. Next, kita lihat lagi pada tahun 2011 juga ini Asimo resmi menyandang status sebagai robot otonom sistem kecerdasan buatan yang disematkan untuk dirinya. Karena dia dapat mengambil keputusan dan dapat berbicara dengan manusia. Sistem AI ini digunakan Asimo saat ingin melakukan berbagai tindakan khususnya yang berhubungan langsung dengan manusia di sekitarnya. Sensor baru yang ditanam di dalam tubuhnya membuat Asimo dapat memonitor pergerakan orang lain. Informasi yang ia dapat inilah yang akhirnya menjadi dasar untuk tindakan atau respon yang akan ia lakukan. Nah, kita lihat selanjutnya ini tahun 2014. Asimo akhirnya bisa dapat kesempatan isimewa. Ini saya aja sampai kalah ya. Karena bisa bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama. Obama menguji kemampuan rogut kebanggaan rakyat Jepang tersebut. Salah satunya melalui permainan sepak bola. Asimo pun telah mampu merespon beberapa bahasa isyarat sederhana pada saat itu. Dan momen unik ini berlangsung saat kunjungan Obama ke negeri Jepang. Nah, kita lihat lagi ini yang selanjutnya. Nah, ini nih 2014 sampai 2016 masih menjadi momentum Asimo melakukan tur keliling dunia. Dalam rangka menunjukkan inovasi robotik karya Jepang. Beberapa negara seperti Amerika, ada juga Inggris, Afrika Selatan, hingga ke Dubai ini Asimo jalan-jalannya ya. Ia juga bertemu dengan dan juga berselfie dengan Perdana Menteri Australia. Dan ini sampai yang paling sedih. Pada tahun 2018 setelah masa kejayaannya, Asimo harus mengakhiri kisah panjang yang sudah dijalaninya. Tim riset dan juga pengembangan Asimo dipindahkan ke divisi lain. Yang semakin fokus untuk mengembangkan inovasi robotik untuk kebutuhan di masa depan. Salah satunya adalah kendaraan Nirawak. Divisi bernama 3E atau singkatan dari Empower Experience Empathy. Berhasil melahirkan beberapa robot penerus Asimo yang dipamerkan pertama kali di ajang Consumer Electronics Show 2018 pada Januari lalu. Meskipun harus mengakhiri kisah panjangnya, pihak Honda pun menyebut jika asa dari Asimo ini akan terus dilanjutkan oleh para generasi penerusnya. Aduh jadi sedih ya, tapi semoga Asimo-Asimo lain yang lebih canggih juga bisa muncul begitu dan sayonara Asimo. Terima kasih telah menonton!